Hai Hey yo yo yo, what's up? kesempatan dengan channel Vero Sublar dan pada video kali ini saya bakal membahas tentang event event di yang ada di Free Fire oke nah dan cara mendapatkannya nah sebelum masuk ke videonya jangan lupa kalian klik tombol like share dan subscribe oke subscribe terus di kolom komentar ntar di next video saya mau bikin konten apalagi guys nah yang pertama tuh event terbaru itu event magic cube Hai naki fragment bisa tinggal kita mengumpulkan cube ini frag magic fragment kita mau kita bisa ke 100 kita bakal mendapatkan magic cube nya cara mengumpulkannya mengumpul mengumpulkan magic cube fragment ntar saya kasih tahu di next video oke nah dan ada event terbarunya itu ya event Mandadak Sultan ada lagi eh sorry dan ada event hari pahlawan Oke event hari pahlawan nih nantar ini ada misinya ada misi apa tadi ya sih dipon diponegoro tadi tadi sini tadi guys jadi ada Oh udah saya ambil-ambilin guys musinya itu kayak harus kill 40 kalian mendapatkan kret kret kayak gini guys kret kayak kretnya kalau nggak salah kayak manian nah kret kayak gini guys tadi saya mendapatkan ini topinya guys permanen nah ini saya nginjer sepatunya juga guys sama ini juga nih yang ceweknya juga nih permanen juga sepuluh kret guys mantep nah ada event ini lagi nih penuh lebih lagi nah dapat karakter level 6 kartu gratis loh Hai kartu level 6 loh mantep banget nih ada lagi loh eventnya mantep banget ini tapi hadiah utamanya itu mungkin tujuh hari doang dapat emm fragment ini apa namanya kartu level 6 mantep banget nah ada event hari pahlawan juga nih pusat ini event tunggu-tunggu nih guys kita bisa mendapatkan B2 itu emot baby shark mata banget ush kita Bumblebee gila-gila sama kret lightnya strike saya udah tuker sih kalau yang Bumblebee itu kret Bumblebee itu ada di sini guys yang kret Bumblebee itu juga saya lumayan bagus juga sih oke nih yang ini ini udah lama banget sih jelisnya nih ini nambah DMX lumayan banget ya nambah DMX kurangin range gapapa kan ini kan karena buat kalau kalau akan jarak jauh udah mantep ya nah yang kemarin tuh yang ini nah AK yang ini nambah magazin ya yang kemarin ya nah cara mendapatkan tokennya kalian harus mengumpulkan token ammo box dan token peace emblem oke cara dapetin token ammo boxnya gampang banget kalian hanya bermain doang hanya bermain kalian bermain mode apa aja mode klasik bisa medog bisa mode ranket bisa nah kalian kalau udah selesai match kalian akan mendapatkan ammo box gitu ammo boxnya bisa 5, 6 gitu 7 bisa 10 bisa bisa tadi kayaknya sih token ammo box dan dan inilah caranya token ammo box itu gampang banget ya cara apa namanya dapetin ya dapetin selesai match bisa langsung nah bisa token peace emblem nih oke pada banyak yang bertanya gimana caranya dapetin token ini gimana caranya dapetin token ini gimana caranya dapetin nah caranya itu kalian hanya caranya itu kalian hanya kalau gak salah sih hanya kill musuh doang ya guys kill musuh kalau gak salah kita udah kita udah nah cara dapetin token peace emblemnya saya bakal kasih tau di next video di tanggal nah token peace emblem ini bisa didapatkan hanya di tanggal 10 November oke 10 November nah saya bakal kasih tau kepada kalian cara mendapatkan token peace emblemnya oke makanya guys ayo guys subscribe channel ini sefar spoiler agar kalian tidak ketinggalan video yang eh sorry video tentang free fire lagi guys ya cara mendapatkan token peace emblemnya oke saya juga udah tau sih tapi saya takut salah takut salah guys saya guys setau saya sih ini cara mendapatkan itu kalian hanya kill doang kill musuh abis itu abis kill musuh kalian mendapatkan token peace emblemnya setelah match gitu guys tau saya guys kill musuh abis itu kalian mendapatkan token token peace emblemnya slumage gitu guys setau saya sih kayak gitu soalnya kan ini word token jadi perang gitu guys jadi ya gitulah setau saya kayak gini kill musuh abis itu dapetnya slumage gitu guys setau saya sih kayak gitu tapi saya takut salah guys kalau kalau salah maafin ya guys maaf maaf gitu nah setau saya sih slumage 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 lagi slumage 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 kalian mendapatkan token peace emblem habis match skill habis-habis match mendapatkan peace emblem kata saya sih kayak gitu guys tapi takut salah juga sih kalau salah ya maaf gitu kan ya saya tidak mau menukarkan emote ini dulu karena saya mau mendapatkan bambu lebih juga lumayan kan ya gak keluar keluar diamond lagi oke ya mungkin sekit-sekit-sekit saja pada video kali ini jangan lupa kalian klik subscribe biar kalian lebih jelas mengetahui cara mendapatkan token peace emblemnya di tanggal 8 atau tanggal 9 november oke sampai bertemu di video selanjutnya bye 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 selamat menikmati